selamat malam semuanya bersama masing-masing disini hari ini topiknya cukup menarik yang berhubungan dengan diabetes jadi jika anda ingin tahu bagaimana keajaiban olah nafas untuk normalisasi diabetes anda harus menonton video ini biar anda tahu bahwa olah nafas murni saja olah nafas murni bisa dipakai untuk melakukan normalisasi diabetes tanpa pakai puasa, tanpa pakai pola makan tanpa pakai diet karnifora tanpa pakai ketogenik, tanpa pakai ketofasosis dan ini yang saya jalankan maka dari itu dulu saya pernah bilang bahwa yang disebut dengan miracle of bread atau keajaiban olah nafas itu adalah ketika kita hanya memasukkan satu-satunya variable untuk melakukan normalisasi diabetes variable itu adalah variable olah nafas saja tidak ada pola makan, tidak ada puasa murni hanya olah nafas maka kita bisa bilang bahwa intervensi olah nafas itulah yang ajaib merubah Hb1c dari tinggi menjadi rendah dan jadi normal itu yang disebut dengan miracle of bread aneh mau bukti oke kita lihat ya nanti akan bisa lihat apa itu miracle of bread yang benar-benar hanya lewat olah nafas dan mana yang bukan kita lihat ya disini saya akan memperkenalkan saya akan memperkenalkan sebuah teknik mengenai keajaiban olah nafas yakni nafas ritme penurun Hb1c untuk normalisasi diabetes ini murni hanya pernapasan ini gampang sekali dilakukan oleh siapa saja gampang sekali dan ritme ini menjadi ritme yang wajib di seluruh kelas-kelas saya di seluruh kelas saya ritme ini menjadi sangat wajib dilakukan baik sebagai pembuka maupun penutup nah kita sebut saja sebagai miracle of rhythmic breathing keajaiban nafas ritme karena memang ini ajaib kita lihat ya dimana ajaibnya jadi ada nafas ritme untuk menurunkan Hb1c sampai 2% jadi ada nafas ritme yang murni hanya olah nafas yang murni pakai ritme untuk menurunkan Hb1c hingga 2% proven by science ini disebut sebagai keajaiban olah nafas ritme the miracle of rhythmic breathing kita lihat studinya dulu ya studinya adalah ini anda bisa rujuk jurnalnya di bawah sini ya jurnalnya ini berjudul effect of diaphragmatic breathing on heart rate variability in ischemic heart disease with diabetes ya kira-kira begitu lah seru ya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya oke jadi jurnal ini menguji beberapa grup ada 4 grup yang diuji grup kontrol kemudian grup dengan masalah jantung kemudian grup penderita diabetes yang belum mengalami neuropati belum ada gangguan atau kerusakan syaraf dan yang keempat adalah grup yang dengan ada neuropati dengan sudah ada kerusakan syaraf pada diabetesnya kita lihat pengukuran pertama itu 8,9 Hb1c nya 8,9% kemudian setelah latihan berapa lama lalu saya kasih tau latihan dia turun menjadi 8,2% selama 3 bulan hanya intervensi nafas saja lalu setelah dia latihan terus-menerus selama 12 bulan non-stop 12 bulan every single day kemudian menjadi 6,95 jadi Hb1c nya dari 8,95 menjadi 6,95 artinya terjadi penurunan 2% dalam waktu setahun setahun ini lama iya tapi Anda intervensinya alami maka ajaib olah nafasnya Anda latihan tiap hari selama 15-30 menit saja lakukan every single day 3 bulan turun selama setahun turunnya signifikan sangat signifikan 2% itu signifikan karena setiap 1% penurunan Hb1c itu resiko kesehatan sindrom metabolik Anda berkurang banyak sekali setiap penurunan 1% pada Hb1c menurun banyak sekali nah maka inilah yang sebut sebagai ajaib nah ritmu mana yang dipakai bisa gak saya lakukan ini mas di rumah oh bisa saya sudah tua sudah lansian misalnya bisa gak saya lakukan bisa saya cuma bisa berbaring mas agak-agak kena stroke begini stroke itu karena diabetes tinggi bisa gak dibantu dengan olah nafas ini ritmu ini bisa berapa ritmanya kita lihat ya ritmanya berapa oke jadi disini dengan menggunakan analisa heart rate variability dan itulah kenapa nafas ritmanya sangat terintegrasi dengan HRV dan kenapa saya selalu sarankan dan beberapa kelas saya wajibkan untuk peserta memiliki alat ukur HRV karena ini powerfully sekali dengan melakukan perubahan laju pernapasan 6 kali per menit yakni 5 detik tarik nafas dan 5 detik buang nafas maka terjadi penurunan Hb1c selama setahun sebanyak 2% dengan makan normal hidup normal biasa-biasa saja hanya intervensi every single day selama 15 sampai 30 menit setiap hari kalau saya menyarankan 30 sampai 60 menit tapi jurnalnya ini adalah 30 menit setiap hari every single day jadi nafas ritmanya dipakai adalah ritme 55 dengan frekuensi 0,1 hertz jadi silahkan anda ambil dari channel youtube saya audionya ritme 55 saya ada yang hanya 5 menit ada yang 10 menit ada yang 15 menit ada yang 30 menit dan ada yang 1 jam dengan berbagai macam variasi lama waktunya durasinya maksudnya jadi proven by science jika anda melakukan ritme 55 dengan frekuensi 0,1 hertz every single day selama 30 menit dan terus menerus selama setahun HbA1c yang dia terkoreksi tanpa ada perubahan pola makan tanpa harus menggunakan diet-diet segala macam entah diet kanefora mau itu disebut sebagai bungkusnya ala-ala PMB misalnya kan atau mungkin ketogenik atau ketofastosis tapi ini lama sekali setahun loh iya ini hanya ingin menunjukkan bagaimana intervensi olah nafas itu proven karena dia satu-satunya variable ya kan nah makan di kelas normal asasi diabetes yang akan datang itu saya bahagi menjadi beberapa bagian ada olah nafas yang memang bisa dipakai untuk sedikit lebih lama sedikit lebih lama untuk menurunkan HbA1c seperti contohnya ritme 55 ini dilakukan setiap hari 30 menit dalam setahun anda baru bisa meningkatkan menurunkan HbA1c nya selama 2% tapi kalau anda lakukan satu jam per hari maka anda bisa lebih cepat lagi untuk menurunkan HbA1c lebih besar lagi kemudian saya ada kelas otokagi ya disitu ada pola makan ada kuasa kemudian ada olahraga fisik ada latihan rendam es dan sebagainya ini memiliki kecepatan yang tinggi sekarang dan nanti di 1 Mei kita akan belajar teknik normalisasi diabetes yang murni olah nafas yang juga membuat lebih cepat mengkombinasikan beberapa ritme yang memang khusus didesain untuk melakukan normalisasi diabetes atau penurunan HbA1c secara signifikan tanpa puasa tanpa diet ini yang disebut sebagai keajaiban olah nafas atau the miracle of breathing jadi gak pakai puasa gak pakai apa namanya diet-diet tertentu mestinya mestinya anda harus belajar yang begini inilah akhirnya kita jadi bisa tahu bisa bisa menunjukkan bagaimana keajaiban olah nafas itu tapi kalau misalnya anda pengen turun gula darah pengen normal dengan puasa dengan diet itu kan apalagi no karbo no sayur no buah no bumbu ya olah nafasnya dibuang saja ngapain olah nafas gak ada gunanya jadi udah gak ajaib olah nafasnya kenapa karena puasa dan diet saja anda sembuh diabetesnya ngapain harus olah nafas kan maka buktikan saja anda lakukan ritme 55 every single day setelah anda melihat ini terserah anda mengambil pendekatan yang mana usahakan untuk memasukkan ritme 55 dalam latihan harian anda usahakan ya terserah mau 15 menit 30 menit kalau menurut jurnalnya 30 menit lebih dari itu lebih bagus masukkan saja dalam SOP anda terserah mau dari komunitas mana mau dari komunitas nafas X,Y,Z atau keajaiban abal-abal apa sajalah terserah masukkan ritme 55 ini proven by science oke seru ya inilah keajaiban olah nafas lebih tepatnya the miracle of rhythmic breathing sampai ketemu pada video-video pendek selanjutnya yang menunjukkan keajaiban olah nafas yang betul-betul murni hanya olah nafas tidak pakai puasa tidak pakai diet karnifora tidak pakai diet-dietan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.